disampaikan kepala dinas pertanian dan ketahanan pangan Heru Yulianto bahwa untuk lokasi penempatannya keduanya akan diletakkan di pasar induk Among Tani Kota Batu secara gambaran nantinya dua cold storage akan diletakkan di dalam pasar induk Among Tani Kota Batu secara fungsi nantinya hampir sama seperti kulkas namun secara bentuk akan berdimensi sebesar kontainer barang hal ini melihat fungsinya sebagai penyimpanan dengan daya tampung yang sangat besar terkait dengan daya operasional cold storage Heru Yulianto menyampaikan bahwa kebutuhan daya untuk pengoperasian cold storage cukup besar namun pihaknya telah berkomunikasi dengan pihak pasar dan dirasa cukup terkait dengan kebutuhan daya untuk daya tampung sendiri kedua cold storage sendiri memiliki daya tampung cukup besar untuk cold storage pertama daya tampungnya yaitu 8 ton sedangkan cold storage yang kedua hampir mencapai 12 ton bukan sementara itu untuk sayur untuk sayur dari dua khusus itu untuk sayur lokasinya di pasar indu di pasar indu di pasar indu semacam ruangan khusus yang ada cold storage kan disitu sudah ada bangunan pasar nanti kita dapat bantuan kita letakkan disitu nanti sudah untuk kasih ke luar kita kok belum tentunya hampir seperti apa kontainer kita harus itu sudah tinggal nanti disitu kan ya wadnya cukup besar tapi insya Allah setelah kita kompensifkan dengan teman-teman di pasar memenuhi itu kira-kira bisa menampung berapa ya kenapa itu sekitar 8 tonan masing-masing insya Allah yang dari di Jenoordi itu sekitar 8 ton kalau yang dari Bapak Nas lebih besar lagi sekitar lebih 12 ton dari Kota Batu Abraham Patrika ATV melaporkan